Perlu disiapkan mental dan psikologis anak Salah satu caranya adalah dengan melatih anak mandiri Karena di pesantren mau tidak mau anak akan disuruh untuk mandiri Mandi sendiri, makan sendiri, nyuci sendiri, ngelipetin baju sendiri Bersihin kasur sendiri, nyuci piring sendiri Maka anda mulai dari itu Dan kalau bisa dan bahkan sebaiknya seperti itu Jangan sekaligus, sekaligus itu maksudnya mendidik, mendadak Duk, ini persiapan kamu mau ke pesantren Mulai hari ini apa-apa harus sendiri Mandi sendiri, makan sendiri, masak sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri, nyuci sendiri, bubar Anak tidak jadi mau pesantren Karena dia imajinya pesantren itu kerja rodi Makanya tadi kuncinya mendidik itu tidak mendadak Jadi perlahan Sekarang dimulai dari apa dulu yang kira-kira paling ringan buat anak Apa yang kira-kira paling ringan, apakah nyuci piring dia sendiri Atau yang paling ringan dikasih tugas untuk membersihin kasurnya sendiri Dilihat Kalau perlu anda bikin semacam rapor Perkembangan kemanjirian anak Dan ini perlu dimusyawarahkan dengan pasangan anda Suami istri perlu bermusyawarah Kira-kira anak kita ini kita awali kemandirannya dari apa Kemudian, oh kira-kira kita punya target Dalam satu tahun ini, ini sudah kelas 5 Satu tahun ini kita bagi dalam sekian fase Bulan pertama, kira-kira kita akan biasakan ini Bulan kedua, ini, ini, ini Sampai jumpa di video selanjutnya